Oke guys, dan ini adalah hasilnya men Gila, mantap kan Wah, mantap sekali Ini adalah subwoofer model CBS men Wah, mantap lagi joss Separuh boss, ini masih separuh ya Oke boss, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan pada kesempatan di video kali ini Kita akan membuat sebuah sound miniatur ya Karena saya mempunyai speaker ukuran berapa Pokoknya kecil sekali, segini men ya Kita akan ubah menjadi speaker kecil miniaturan Kita akan membuat sebagai subwoofer Oke, simak seperti apa Kita akan membuat soundnya model CBS men ya Oke langsung aja ke tutorialnya Bagi anda yang belum subscribe channel ini Silahkan klik tombol subscribe Dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasinya Agar anda tidak ketinggalan video terbaru Terupdate dari channel kreatif kita ini Kita langsung aja ke tutorialnya, let's go Oke boss, disini kita membutuhkan sebuah speaker cilik Seperti ini ya, ini adalah speaker bekas radio men ya Seperti ini, ini ukuran kira-kira Nggak tahu berapa in lah Pokoknya kecil banget Terserah anda bukai speaker apa Disini kita juga membutuhkan yang namanya Kardus bekas Ini adalah kardus bekas Tidak lupa pulpen untuk sebagai menulis-nulis Lalu disini kita juga membutuhkan sebuah jangka Untuk sebagai pembunterannya men Disini kalian juga harus membutuhkan penggarisan Biar lag garis so kencang tidak meletong-meletong Disini kalian juga membutuhkan sebuah yang namanya itu adalah silat atau cutter Oke langsung aja pembuatan Disini kita ukur seperti ini Nanti saya kasih skema dan ukurannya Pokoknya kalian ikuti aja seperti dalam video Oke langsung kita bolong jebol Oke terselah jebol Sekarang kita masukkan seperti ini Oke mantap sudah pas Ini ukur unturan diameternya 5 cm ya Nah ini disini Langsung aja kita ukur Disini kita membuat bagian atas sekarang guys ya Ini adalah tutorial membuatan bagian atas sound miniatur kita Oke nanti ada skema dan ukurannya Kalian pasti sangat bisa membuatnya ya Biar mudah terpaham Saya nanti akan kasih ukuran dan skemanya Oke mantap Nah disini langsung aja kita gures-gures seperti ini Nah untuk ukuran Disini kita pakai ukuran 7 cm ya Nanti pokoknya ada ukuran Langsung aja untuk pemotongan Disini kita menggunakan cutter Supaya bisa lulus dan tidak melengkuk Nah seperti ini guys ya Oke mantap sekali men Disini langsung saja kita cepat Dan hasilnya seperti ini Oke kita bagian atasnya Sekarang disini kita akan membuat di bagian Bawahnya Sampingnya dan lain-lain Langsung aja kita potong seperti tadi ya Awas jangan sampai mengenai tangan Karena siletnya lumayan landep Jadi kalian harus hati-hati Kita potong Saya sarankan untuk penggaris bisa menggunakan penggaris yang besi Nah karena disini Saya mau punya ini saja ya Ini saja gak apa-apa Yang penting jangan sampai mengenai tangan Oke disini kita buat Komponen samping ya Samping kanan sampai kiri Jadi kita buat dua Nah ini tinggal satunya lagi Oke Mantap sekali guys Kita langsung copot men Nah disini langsung saja kita copot Seperti ini Urung kenek bos Kita siletik lagi Oke sudah copot disini Untuk rangka samping Nah ini Untuk rangka Samping Ini ada Untuk rangka Bagian depan Dan ini bagian depan Soundnya ya Ini ada ukuran 5 cm 7 cm Kalian bisa menerokannya Ini ada ukurannya Kita coba masukkan Apakah sudah pas Oke mantap Sudah pas Dan seperti ini ya Tapi ada Diameternya 5 cm Dan 7 cm Disini untuk bagian sampingnya Seperti ini Kita buat dua Samping kanan sampai kiri Ukuran panjangnya 12 cm Dan lebarnya 8 cm Kita buat Dua 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 ya Disini kita juga Untuk bagian atasnya Ukuran 8 Lalu bagian Lebarnya 7 Nah ini untuk bagian Belakangnya Sedikit jembar Ada 12 cm Sama Yang penting Untuk lebarnya 8 Dan disini ada Bagian sikunya 7 cm Mal musuh Atau lawan 2 cm Untuk Tengahnya ini Bagiannya Bagiannya kira-kira 7 cm Lawan 4 cm Ya guys ya Untuk bagian bawah Seperti ini Ini bagiannya 7 cm Dan 8 cm Sama yang atas tadi Oke Langsung aja Kita ke pengelemannya Kita menggunakan Lilin Karena listrik saya Lagi mati ya Jadi lem Tengbaknya Ngagur Oke Oke sekarang Kita tempel Bagian sampingnya Menggunakan Lem-lelin Seperti ini Guys ya Mantap sekali Oke Kita paskan Tunggu sampai Kering Bos Lalu Disini Kita tinggal Tempel Bagian samping Satunya Yang bagian Kiri Langsung aja Kita tempel Dan tunggu Sampai Kering Oke Kita tempel Lagi Untuk bagian Atasnya Nah Bagian atas Seperti ini Ini nanti Suaranya Dijamin Bener ya Walaupun Tumak Miniaturan Karena Modelnya CBS Dan Cara Pembuatannya Seperti ini Nah Sekarang Bagian bawah Langsung aja Kita letir Lemnya Dan Sekarang Kita tinggal Kasih lemnya Di dalam Block kita Nah Ini Kalau Menggunakan Led tembak Lebih rapi Karena Listrik Di rumah Saya Mati Kita Manfaatkan Apa Adanya Oke Setelah Seperti ini Sekarang Kita pasang Bagian Sikunya Nah Disini Sikunya Supaya Suara Tidak Mandet Atau Tidak Berhenti Di poncotan Atau Disudut Kita Kasih Siku Biar Lebih Mantap Ini Kuncinya Kita Kasih Siku Seperti Ini Sekarang Kita Kasih Lem Supaya Tidak Cepot Oke Mungkin Cukup Seperti Ini Langsung Kita Pasang Bagian Rangka Depan Untuk Mendelehkan Atau Meletakkan Speakernya Nah Micnya Kita Pasang Lalu Kita Bagian Tengahnya Seperti Ini Sebelum Itu Kita Kasih Lem Dulu Oke Mantap Langsung Kita Tempel Seperti Ini Dan Tunggu Sampai Kerem Sambil Kita Pas Paskan Biar Tidak Meceng Oke Setelah Itu Kita Imbuhi Lemnya Biar Lebih Kuat Lagi Geng Nah Setelah Itu Kasih Lem Sudut 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 Lalu Kita Pasang Bagian Tengah Bagian Tengah Kita Pasang Seperti Ini Oke Mantap Sudah Terpasang Sekarang Kita Kasih Lem Imbuh Lagi Ke Siang Nah Sudah Hampir Jadi Gang Setelah Seperti Ini Kita Kasih Seperti Hiasan Seperti Ini Biar Mantap Kita Kasih Seperti Siku Siku Seperti Ini Kita Tinggal Masukkan Nah Jadi Mening Dan Mantap Sekali Oke Mantap Sudah Jadi Sekarang Kita Coba Masukkan Mic Dan Hasilnya Seperti Ini Dan Ini Adalah Hasilnya Men Gila Mantap Kan Wah Mantap Sekali Ini Subwoofer Model CBS Men Nah Disini Saya Kasih Seperti Ini Biar Agak Model Model Gitu Ya Tampak Samping Seperti Ini Tampak Atas Tampak Belakang Dan Tampak Depan Wah Mantep Ijo Dan Disini Saya Akan Menyalakan Sound Ini Menggunakan Power Yang Kita Buat Di Video Kemarin Ini Adalah Power Ampli Mini Nah Jika Kalian Ingin Mencari Tutorial Cara Pembuatan Power Ini Silahkan Klik Putih Putih Di Atas Ini Men Di Atas Ini Ada Putih Tutorial Cara Membuat Ampli Mini Oke Tinggal Dipencet Atau Saya Kasih Link Di Kolom Deskripsi Silah Dicek Nah Sekarang Kita Langsung Saya Langsung Live Youtube Oke Wah Mantep Ini Separuh Buat Ini Masih Separuh Ya Mantep Terim Baat Ho 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 Terima kasih telah menonton Dan seperti itulah untuk suaranya Kalian bisa melihat bisa centul-centul ini Sangat mantap sekali men Wah kita nanti akan bisa buat lagi lebih banyak ya Seperti ini untuk power kita Kita coba banterkan lagi Yuk Terima kasih telah menonton Kita coba putar DJ ya Kita coba putar lagu DJ Kita ke pencarian dulu ya Nah disini kita langsung saja Nah langsung dicarikan men Sekarang kita ada DJ Nah ini Aduh iklan men Ya ampun langsung saja kita skip dulu Aduh iklannya sangat lama sekali Gila Nah sekarang kita skip dulu Oke Nah ini sekarang kita banterkan lagi men Masih suaranya kecil Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah mungkin cukup sekian untuk video kali ini Semoga bisa dapat mengedukasi bagi kalian semua Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton